Hai jumpa lagi di channel saya ya Tamosa kali ini saya akan membuat lemari tiga pintu Hai dengan Hai kecap Oke langsung saja ya jadi ini soalnya ini tampak depan tampak samping tampak belakang tampak atas Hai ke langsung aja ya dalam senti eh saya akan buat tampak atas dulu Hai atas ini ukurannya 120 kali 42 ya coba ya kita akan membuat jadi begini ini ke senti dulu jadi disini ada unit dan udah senti tadi 12042 pakai ini aja X komajit 120 tempat saya titik koma 42 enter segini ini saya Scroll lalu saya push-pull Oh iya 22 setelah itu saya grup saya blog semua klik kanan di atasnya make group lalu saya buat pintu atau ini belakangnya aja jadi 182 kali Hai ini tebelnya satu ya jadi 120,1 jadi ini 120,1 ya lalu saya push-pull push-pull nya 182 182 182 enter lalu saya grup ini orbit nih orbit klik kanan exit ini saya blog klik kanan make group ya terus ini saya taruh di atasnya nih dengan move ya nih saya taruh di atasnya dulu berarti ada di belakangnya begini ini ada di belakangnya begini ini lalu saya push-pull atau ini saya grup dulu ya saya blog klik kanan make group lalu ini klik kanan lagi mau mengedit lagi ini klik kanan edit group lalu saya naikkan 170 tambah 10 berarti 180 pakai push-pull 180 pakai push-pull 180 enter klik kanan di luarnya plus group oke nah sekarang kita buat garis bantu ke atas 10 dari bawah ya ya jadi jadi garis bantu 10 10 enter lalu nah ini ini midpoint tengahnya nah ini klik ke kanan berapa dilihat oh 8 8 enter ya baru ke bawah ini saya gini kan lalu saya dorong ke sana tempel ini oke udah jadi dia klik kanan plus group nah sekarang saya move ya ini ketemu sana lalu edit copy edit paste nah ini nah ini saya taruh di kirinya jadi ini ketemu bar saya keluarkan dulu ini ketemu ini nah gini wadah ini ya oke kita lanjut ya oke kita lanjut ya oh ini ya sampai sini jadi 180 nya sampai sini berarti ini saya turunkan nah ini saya pilih 2 pakai shift oh escape dulu select pakai shift lalu saya move ke bawah 2 nah ini ya ya dapat ya lalu oh ini yang salah sudah betul tadi ini naikin ini melepaskan di tempel sini lalu lalu x jadi x-nya tuh 40,2 nah ini saya ini dulu Klik Kanan make group Klik Kanan edit group baru saya tinggikan nih 170 ya pakai push-pull ini 170 oke saya lalu ini saya tutup nah ditempelin begini ini objeknya dulu edit copy edit paste nah ini saya tampilin di sini dulu nggak apa-apa baru saya beginikan lagi edit paste lagi nah sekarang yang bawah bawah ini 120 kali 10 tebelnya 2 ini X nya yang merah ini 120 120 120 y-nya 2 nah lalu di push-pull 10 iya nih 10 enter baru di grup dipilih semua Klik Kanan make group baru saya tempelin ke situ oke sementara begini lalu udah hampir jadi ya jadi sekarang ini semua saya sembunyikan Bagaimana caranya ya Nah di Klik Kanan setelah pilih Hai ya nanti mau munculkan lagi ini edit and hide yang terakhir atau semua kalau semua ya ya jadi sekarang saya buat ini jadi kalau jadi ini saya buat ini dulu aja 20 kali 40 tebelnya 2 ya berarti saya buat x-nya 40 y-nya 2 lalu di push-pull push-pull 20 enter di kanan make group ya jadi tengah ketemu tengah nah ini penyangganya nah ini penyangganya nanti nggak usah dibuat ya nggak kelihatan jadi tengah ini ketemu tengah ini nah ini dia lalu edit copy edit paste paste ya harus ini yang tadi saya munculkan lagi edit unhide yang terakhir nah ini kan masih salah ini jadi saya betulkan caranya klik kanan pilih dulu objeknya klik kanan edit group baru dorong ke push-pull 40 nah ini baru pilih lagi saya move ini nah ini dia sudah jadi tidak diketahui ya ini oh ini tidak diketahui ini ya kira-kira aja nah ini cuma ini klik kanan edit group ini saya buat garis bantu ya di sini ada ya di kanan ini ya ada petunjuk ketinggian berarti tingginya misal saya buat 100 lalu ini lagi misal 15 lalu dibuat garis klik 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 yang sana sama klik kanan close group ini klik kanan edit group saya buat garis lagi ini bisa dihapus nah dia masuk grup ini ya biru dia masuk grup ini ya udah klik kanan edit group dulu baru dihapus ini 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 nah gaplah ini kayunya jadi saya buka dulu grupnya klik kanan edit grup baru saya pengen ini warnanya beda teksturnya beda misal nah gitu ini sama di kanan edit group yang lain anggaplah sama seperti ini belakang eh ini belum ini masuk dalam grup berarti ini saya klik kanan edit grup dulu nah untuk mengatur seratnya ini seratnya ini ini di sini edit ya edit nih ini lalu saya ubah ukurannya misal 100 yang bawah ikut sama nah gitu saya enggak pengen seperti itu jadi ini saya buka kloknya saya buka saya kepingin ininya lebarnya cuma 10 nah seperti itu ya kira-kira seperti itu oke bagi yang belum paham silahkan komentar terima kasih selamat menikmati